Intro Assalamualaikum teman-teman dunia digital tutorial Teman-teman yang sedang mengerjakan tugas misalkan proposal, makalah, skripsi atau tesis Itu kan biasanya jika teman-teman belum tahu cara menggabung halaman Biasanya kan dipisah-pisah ya, antara cover, kemudian daftar isi dan bab-bab yang sebagai isinya yang diteliti ya Nah sekarang ini saya akan menunjukkan tipsnya Jadi seandainya teman-teman sudah bikin seperti ini terpisah Bagaimana tipsnya untuk menggabung halaman dan kemudian memberi penormoran halaman ya Biasanya kalau untuk cover kan tanpa halaman Kemudian untuk daftar isi, kata pengantar itu kan pakai nomor halaman yang I terus II itu ya Yang pakai huruf, kemudian untuk bab isi dan seterusnya ke bawah itu pakai penomoran angka Nah sekarang kita langsung saja yang kita buka pertama kali cover ini ya, yang paling atas Kalau sudah masuk ke halaman cover seperti ini, kita pergi ke bagian yang paling bawah Ya jadi ini ketikan terakhir kan ini ya, setelah tulisan bangkalan Kemudian karser kita letakkan disini, kemudian teman-teman pilih menu insert, kemudian pilih page brick Ya jadi langsung muncul halaman berikutnya ya Jadi biasanya kalau yang belum pernah itu mungkin setelah tulisan bangkalan ini kemudian di enter, enter, enter Terus sampai ke bawah sampai memunculkan halaman baru Nah kita tidak perlu seperti itu, langsung insert page brick Kemudian setelah itu teman-teman tetap di menu insert, pergi ke bagian kanan, ini ada kotak ini ya Di sebelahnya ada tanda panah, ini kalau disorot muncul tulisan objek Nah kita klik tanda panahnya ya, bukan kotaknya, klik Kemudian pilih text from file yang kedua ya, jangan pilih yang atas Text from file di klik Kemudian kita masukkan file yang setelah, tapi kita ambil textnya saja Jadi kita masuk ke folder di tempat penyimpanan tadi Nah disini, jadi tadi yang sekarang kita buka cover Sekarang yang mau kita salin isinya adalah halaman selanjutnya Kita klik-klik ya, atau klik sekali, kemudian tekan insert Nah ini langsung masuk semua ya, ini kalau kita lihat Nah seperti ini Jadi setelah cover, kemudian halaman selanjutnya Yang berisi halaman bertujuan, kata pengantar, dan daftar isi Masuk ya Langkah selanjutnya, kita masukkan lagi Berikutnya, jadi bab-bab yang berisi Isi dari penelitian tersebut ya Ini sama seperti tadi Jadi arahkan ke ketikan yang paling bawah Nah misalnya ini disini ya, letaknya Langkahnya seperti tadi Jadi pergi lagi ke menu insert Kemudian pilih page break Setelah page break, sama seperti itu Kemudian pilih object Text from file Masuk ke sini Jadi ini untuk isinya yang akan disisipkan Nah seperti ini Kita lihat lagi ya Nah sekarang bertambah ya Tadi kan ada cover Kemudian Persetujuan, kata pengantar, daftar isi Nah sekarang Tambah lagi ada bab 1 Dan seterusnya Jadi langkah pertama Untuk menggabungkan beberapa file Dalam satu file Itu sudah selesai ya Sekarang saatnya kita membuat Penomoran halaman Sesuai dengan ketentuan yang biasanya digunakan Jadi untuk cover ini Tanpa nomor halaman Kemudian Halaman selanjutnya Sampai daftar isi Biasanya menggunakan pakai huruf ya Kemudian Untuk bab 1 Dan seterusnya Menggunakan penomoran angka Nah untuk mengatur halamannya Kita skip dulu Untuk cover ini Kita masuk ke halaman Pertama setelah cover Yaitu di halaman persetujuan Karser kita letakkan di sini ya Kita letakkan di Sebelum huruf H Kemudian teman-teman Pilih Layout Kemudian di sini Teman-teman Ada tulisan breaks Ini yang dipilih panahnya ya Jangan tulisan breaksnya Panahnya di drop down Kemudian pilih Next page Setelah itu Kita pilih menu insert Kemudian pilih page number Ini teman-teman bisa pilih ya Pakai yang Letaknya di atas atau di bawah Ini coba saya pilih yang di bawah Di bottom of page Kemudian saya pilih yang di tengah seperti ini Nah disini sudah terlihat ada nomernya Tapi ini nomernya dua ya Jadi seperti urutan kalau dihitung dari cover Sekarang ini akan kita perbaiki Teman-teman masuk lagi ke sini Menu page number Kemudian format page number Di sini karena untuk halaman setelah cover itu pakai yang romawi Kita pilih yang ini Yang I I ini ya Kemudian start at-nya kita klik Dia otomatis akan mulai dari I Jadi halaman pertama ya Halaman ke satu Kemudian klik OK Kemudian kita double click ya Di luar area ini Misalkan di sini double click Nah ini sudah terlihat untuk halaman pertama setelah cover Halamannya I Kemudian kata pengantar Halamannya I Nah setelah itu kita akan Mengganti penomeran pada bab satu Jadi di bab satu ini masih ngikut ya Masih ikut pakai romawi Sekarang kita ganti Caranya letakkan karser di depan huruf B Sepuluh huruf B ya Sama seperti tadi Masuk ke menu layout Breaks Pilih next page Setelah itu Insert Page number Format page number Yang tadinya Romawi Kita ganti Satu dua tiga angka biasa Di sini startnya sudah Otomatis dia memilih angka satu Kemudian pilih OK Nah kita cek ya Ke bawah Nah ini halamannya sudah satu Dua dan seterusnya Sedangkan yang tadi Untuk halaman persetujuan dan lain-lain Tetap pakai Huruf atau angka romawi Nah bagaimana dengan covernya ini Di sini ternyata covernya ngikut pakai angka satu Bagaimana cara memperbaikinya Cara menghapus halaman satu ini Teman-teman letakkan lagi di sini Karsernya letakkan di proposal penelitian Di sebelum huruf B Kemudian masuk ke menu layout Nah di sini di page setup Ini pilih panah yang ini ya Di pojok ini Klik Kemudian Pilih layout Di layout ini Pilih yang Different first page Di centang Kemudian OK Nah kita periksa ya Lihat Di sini sudah hilang Nomor halamannya Jadi kalau teman-teman Mau melihat keseluruhan Nah ini Maaf Kita besarkan dulu ya Di sini terlihat bahwa Untuk cover Tidak ada halaman Kemudian Untuk Halaman setelah cover Ini halamannya Menggunakan penomeran Angka romawi Ini di sini Pake angka romawi Kemudian Sampai Daftar isi tetap romawi Ini ya Mulai bab 1 Sampai seterusnya Menggunakan Angka biasa 1, 2, 3 Nah demikian teman-teman Cara menggabung Beberapa file Menjadi satu Dan juga Cara memberi penomeran Dengan format yang berbeda Dalam satu file Semoga bermanfaat Untuk teman-teman Yang sedang melakukan Penelitian Makalah Atau apapun itu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton